Ya saudaraku ini tanaman capek yang pakai polybag ya ini, tanaman capek polybag ini sudah setinggi 150 cm, ini sudah masa pembuahan ya, ini di umur sekitar 50 HST ya, ini bisa dilihat tanaman capeknya muncul banyak ini, ini kalau untuk sampai 50 HST itu yang pertama tetap dikasih pembenah tanah, pembenah tanah itu dekodema, asam umat sama karbon, si karbon, itu akan membuat tanamannya sehat ya, dikocorkan itu ya, jadi langkah pertama pada masa vegetatif itu dikocor sama dekodema, asam umat sama si karbon, asam umat kalau tidak ada pakai dolomit yang mesnya 3000, itu pupuk kalsium, pupuk kalsium biasanya ada yang mesnya sampai 3000 itu bagus, sebagai pengganti asam umat ya, terus untuk trikodema yang cair juga bagus, yang apa namanya, yang bubuk juga bagus, kalau pupuk pakai 4 sendok ya, kalau yang cair pakai 20 atau 30 cc per satu tanki, ditambah dengan si karbon 4 sendok, itu akan membuat media tanahnya bagus, terus, nah supaya menunjang batang besar sama akarnya itu kuat ya, akarnya banyak ya, dikasih asam amino sama fosfat, asam amino biasa pakai yang punya ambition itu 20 cc aja, ngirit nggak apa-apa, yang penting sering ya, ngirit yang penting sering nanti akan tumbuh seperti ini, cabangnya banyak ya, cabangnya banyak seperti ini, terus, terus kalau untuk fosfatnya pakai poyongnya ultra dark, mulai meriah harga 58 ribu, seperti itu, ya harga 58 ribu, posisinya dia 60% fosfat, 12% nitrogen, jadi pupuk-pupuk susulan untuk sebelum 50 ST seperti itu, terus, terus, di umur ke 20, 20 hari atau 25 hari, kalau bisa dikasih NPK 1 sendok, yang paling bagus NPK poster ya, NPK poster itu kalium, kaliumnya tinggi, terus, apa namanya, fosfatnya juga tinggi, seperti itu, tapi nitrogennya, nitrogennya sedikit, pakai aja NPK yang poster, itu 1 sendok per 20 hari atau per 25 hari, seperti itu, jadi kalau untuk asam amino paling pas di umur 5 hari, 10 hari, ya sama 15 hari, atau juga bisa digeser di umur 7 hari, 14 hari, atau 21 hari, seperti itu, itu akan membuat cabai bagus, pertumbuhannya bisa maksimal, dan mulai di angka 80 atau 70 hari, biasa sudah mulai panen, seminggu sekali, bisa panen, seperti itu, ya demikian, untuk urean, cabai di bawah umur 50 ST, HST, untuk penanganan pupuk susulannya, seperti itu, untuk media tanah, media tanah paling bagus dibikin 1 banding 2, jadi 1 tanah, 2 nya sekambakar, sekambakar adalah berambut padi yang halus, berambut padi dari sisa pembakaran pabrik tahu biasanya, itu murah, 1 karung biasa, karung besar, karung urea 50 kilo itu, biasa, di harga 7 sampai 10 ribuan, itu bagus sekali ya, seperti itu, jadi media tanah dibanding 1 banding 2, terus kohenya ditaruh di paling bawah sendiri, kohenya ditaruh di paling bawah sendiri, dan sudah pasti, tiap minggu, itu harus disemprot sama fungisida, sama insegisida, supaya kalau musim hujan begini, pasti ada masalah dengan, kandungan tanahnya, biasanya turun satu dikit, karena sering hujan itu, pasti turun satu dikit, tanaman akan sering banyak terkena, pusarium sama petang pusir, biasanya seperti itu, kalau musim hujan.